Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasian banget, masih gentong. Biayanya berapa ya, dok? 50 juta, Bu. Sekarang, Toib bingung harus cari duit kemana lagi buat biaya operasi emak. Gimana kalau kamu bikin surat miskin aja dari RT, RW, dan kelurahan? Iya, Yip. Coba aja. Emang bisa ya? Kalau punya surat entuk, kita nggak perlu bayar biaya rumah sakit? Ya, bisalah. Kan di surat itu ditulis. Kalau kamu nggak bisa bayar, jadi maka masih bisa ketolong, Yip. Aduh, kalau begitu harus cepat-cepat bikin surat entuk nih. Jadi, makin cepat makin baik kan? Yaudah, aku balik duduan ya, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana gue bisa dapetin duit 50 juta? Maafin gue, Dinar. Gue nggak bisa berbuat apa-apa. Gue jadi orang nggak berguna sama sekali buat lu. Gue bisa bantu lu. Ini buat lu. Meskipun lu kalah, tapi lu sudah ikut pertandingan. Tapi, sudahlah. Nggak usah dipikirin. Gue emang butuh banget duit ini. Terima kasih banyak. Ini Bang Rus, benar-benar encan apaan sih sih? Tunggu yang dia jadi ngelenggit ke nolong. Minggu. Aduh, akhirnya. Taip sekarang dapet juga nih surat keterangan miskin. Mudah-mudahan, dengan ini, pihak rumah sakit mau nolongin operasi emak. Eh, tunggu, tunggu. Taip, Awus, pengen minum. Uhuh, arah danau. Asyik. Kepet mulai, arah danau. Awus banget lagi nih. Pantau! Mana suratnya? Suratnya hilang lagi nih. Aduh, dia nganyut. Aduh, tolong! Suratnya nganyut! Aduh, gimana nih? Tolong, tolong! Apa? Itu, suratnya nganyut. Ini uang untuk korporasi Bidinar yang baru masuk tadi siang. Saya catat dulu ya. Bapak isu formulirnya, tulisi nama dan alamat Anda sekalian. Ini, Pak. Aduh, tolong, 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 tolong. Dari mati! Aduh, tolong, 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 tolong. Pak, 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 tolong pak, beri keringanan buat Matoi pak. Tadi, saya sudah mengurus surat keterangan miskin pada kelurahan. Tapi, suratnya kecemplung terus sobek, pak, jadi begini. Makamu sekarang sudah mulai dioperasi. Mana keluarga dari Ibu Dinar? Saya anak, pak. Mari ikut saya. Mudah-mudahan dia nggak apa-apa. Orang ini penjurinya. Dia yang sudah mencuri uang untuk hadiah kompetisi silah, pak. Ya, emang dia orang yang ngasih duit 50 juta buat biaya Ibu Dinar operasi. Jadi, penekar Sumber Gledek yang bayar biaya operasi imamnya, Tohip. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu, kalau bukan dari hasil curi uang kompetisi? Eh, apa-apaan ini? Saya dapat uang itu dari... Elah, sudah tanggap dia, pak. Ya. Terima kasih, Pak. Menjadikan. Kepadaan. Dan terima kasih, Pak. Bapak harus mempertanggungjawabkan perbuatan Bapak. Sekarang, serahkan duit itu. Lu jangan lurus enak ya. Tidak! Lebih baik, Bapak menyerahkan diri ke polisi. Enak aja, emang gua maling. Tolong, ada polisi. Tolong segera kirim staf Anda. Operasi ibu kamu memang sudah selesai. Tapi ternyata terjadi komplikasi pada sarapnya. Karena penyakit ibu kamu tidak lekas di tangannya. Masya Allah. Jadi, gimana dong keadaan rumah saya? Kemungkinan besar... ibu kamu akan lumpuh. Sabar, Yaib. Ini semua ujian dari takdir dari Allah. Padahal... Padahal... ...mah kan sudah dioperasi. Kenapa masih lumpuh? Ya Allah... Padahal... Sampai sekarang... Penekat sampai kegak-gak-gakak peduli bahan. Sama emak... Emang... Ya itu saya punya emak ya. Kok sampai rena? Menyuri duit ikut bayar bayar. Saya yuk kasih ibu. Mau lari kemana? Kugusan kita belum selesai. Baik. Kepulau. Bang Bos Ngapain lo pake gituan Ini baju jira bang Saya mau nolongin abang Tapi saya harus lindungi diri saya dulu Alas bang Terima kasih kerana menonton! Tidak! Gue! Kenapa kaget ya? Nih rasain jurus gue Ngapain lo nyerang gue? Emangnya kenapa? Gak boleh Lucu tau Kita kan satu guru satu ilmu Gak boleh berantem Apaan? Aduh! Mau satu guru satu ilmu satu rumah satu keluarga Hah! Gak peduli Sekarang mendingan lo cobain nih jurus andalan gue Jurus sapu geledek Ya! Hahaa! Ya! enclosure Lincoln Tidak! Yuh! Oh, diem! Lawan gue, lawan! Orang gila di lawan. Eh, urusan gue kesini, mau ngeringkusikan rung, dan bawa dia ke kantor polisi. Biar nama gue bersih. Paham gak, lo? Iya, tapi bukan urusan gue. Itu urusan lo, percuma cerita nama gue. Eh, dengerin ya, sekarang lo rasain jurus terakhir gue nih. Tidak! 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 Cuman gue ngelawan orang gila ini. Hii! Hebat! Gue memang hebat elbul lo. Itu pendekar sampe kabur kena elbul. Eh, gue kan ngebelain lo demi dikenalin sama anak lo yang cuatik banget itu. Tenang aja. Gue udah panggil tuh anak. Pasti dia akan datang. Panjang umur tuh anak gue. Eh, datang dia. Eh, datang dia. Tidak! 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 Hanya gue mau! Tidak! 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 Tidak menyukain dia melulu. Tidak menyukain dia melulu. Tidak gila tapi menyukain dia melulu! ifrisah Rescue 7 kuatik. Ya... Bapak, aku gak akan setuju kalau Bapak jodohin aku sama orang gila itu, Pak. Lagian, aku kesini itu buat Zidan. Apa? Gue gak ngijinin lu sama dia. Tapi, Pak. Gak ada. Gue gak izinin. Masuk lu. Gak mau, Pak. Masuk. Masuk. Pak. Tegak banget, Bang, Bos. Ah. Kayak jaman Zitinudbaya aja. Keren, keren. Keren, keren. Gawat nih. Kalian kenapa sih? Kita denger-dengar. Di tingkat provinsi nanti, Bang Gandrung punya jagoan baru. Sakti lagi. Hah? Siapa jagoannya? Pendekar sapu hijuk. Gebrak. Aduh. Pendekar sapu hijuk itu kan udah nguasain kitab sakti. Pastinya dia hebat banget. Dan gak terkalahkan. Kayak pendekar sampergedek. Jangan, jangan. Pendekar sapu hijuk lebih sakti daripada pendekar sapu hijuk. Eh, Torg. Udah deh. Pendingan sekarang kamu ngundurin diri aja dari pertandingan. Itu Ip gak mau. Melihat kamu jadi bulan-bulanan pendekar sapu hijuk. Aku gak bakal mundur dari pertandingan ini, Ip. Karena selangkah lagi, aku akan menuju babok final nasional. Aku harus tetap bertanding. Karena aku punya prinsip. Kalau sudah aku mulai, pasti akan ku selesaikan. Torg. 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 Yang tetap berdoa. Yakin aku pasti bisa. Torg. Eh, sekarang menyerah bukanlah sebuah pilihan. Aku lah sejagoan yang tak terkalahkan Akulah yang paling danggung Aku jagoan silat Aku yang terhebat Akulah jagoan Aku lah sejagoan yang tak terkalahkan Akulah yang paling danggung Aku jagoan silat Aku yang terhebat Aku anggungan silat Aku lah sejagoan yang tak terkalahkan Begandrum! Eh, gendut Lu ngapain kesini? Kok bikin gara-gara? Mana teman lu? Ah, Bang Ganrung Tapi dateng kesendirian kok Tapi habis diusir dari Pak Depokan Diusir? Bohong aja loh rupanya ya Kemarin gua masih liat lu baik-baik sama mereka Ini rupanya lu punya daktik busuk Beneran Bang Ganrung Tapi gak bohong Tapi habis diusir dari Pak Depokan Habisnya Tapi ketahuan Nolong duit buat operasi emak Tapi kan Masa Toib baik buat nyelamatin emak Mereka malah musir Toib Dasar mereka semua gak punya hati Makanya Toib dendam sama mereka Toib ingin gabung sama Bang Ganrung Boleh kan? Boleh ya? Ayah gak percaya sama ngomongan di bocang Jangan-jangan ada udang dibalik tepung ini Ngomong apa sih lu? Eh, salah ya? Ada udang dibalik batu ini bang Bang Ganrung Toib rela Bang Ganrung Ngelakuin apa aja buat balas dendam sama Pak Depokan Bang Ganrung Blis Bang Ganrung Asal kita bisa gabung sama Bang Ganrung Bener Lu mau ngelakuin apa aja? Iya Bang Baik Gue terima Kalau lu mau ngelakuin apa aja? Ingat ya Jangan cuma janji Gue butuh bukti Iya, iya Bang Gue yakin Si Genut pasti punya rencana lain Sampai dia bela-belain dateng kesini Bang, bos gak percaya omongan gue sih Toib cape banget Dari tadi bolak-balik nyembahin air ke toilet Eh, kalau begini bisa kurus nih Toib Mendingan Bebi istirahat aja Eh, taruh, taruh Susah Hehehe Sampai detik terakhir. 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 Iep. Iya, Pak? Gue mau lu ngasih racun ke dalam makanan atau minumannya si Torik. Terima kasih telah menonton 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 Sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton